Utang rumah sakit atau pengobatan beliau itu dibungakan, sementara al-mahum ayam itu punya warisan, apalagi sampai dibungakan terus-terusan, itu saja menurut saya astaghfirullahaladzim Adik saya tidak mengerti apa yang baik dan apa yang tidak baik, apa yang benar dan apa yang tidak benar. Saya sudah berusia 58 tahun, saya sudah tinggal di Silicon Valley selama 45 tahun. Paspor warga negara Indonesia. Saya sudah berbisnis teknologi lebih dari 30 tahun. Tidak pernah berbisnis di Amerika, di Eropa, di Asia, tidak pernah ada satu orang maupun perusahaan yang pernah melaporkan saya perdata maupun apalagi pidana dan mau masukin saya ke penjara seumur hidup. Cuma satu yang melaporkan pidana dan mau masukin saya ke penjara. Saya 58 tahun tidak pernah. Itu kelewatan namanya. Jadi apalagi dia tahu 20 tahun saya bantu banyak keluarga di Indonesia, itu fakta-fakta yang tidak bisa dibantah sama sekali. Dan dia tahu itu dan dia tetap melaporkan pidana, mau masukin saya di penjara. Jadi ini benar-benar kelewatan dan saya sakit. Pak Ari sudah beberapa kali dipanggil, tapi tidak bisa hadir. Karena Pak Ari ada di Amerika. Dan kebetulan kakinya sakit. Dia tidak bisa hadir. Patah. Nah ini punya tiket baik dia untuk hadir. Bertemu dengan Tamara. Selebihnya tadi dilakukan mediasi. Ya biasalah. Sudah dilakukan mediasi mungkin belum ada kata sepakat terhadap mediasi tersebut. Ya dari pihak Tamara juga tidak hanya mampu membayar 800 juta lah. yang 20 tahun yang lalu gitu loh. Kita mediasi tadi. Satu jam salah satu mediasi yang terlama yang pernah saya jalani. Tapi itu di dalam pembicaraan cukup alat. Yang pada intinya pihak penggugat meminta untuk sesuai dengan nilai gugatan. Sementara Tamara sudah mau, ya sudah. Kalau gitu kita bayar dengan hotel dijual, dibayar setelah dipotong bagiannya Tamara. Sederhana sekali. Dan Hakim Mediator juga menyampaikan bahwa yaudah normatifnya kan harusnya begitu. Karena hotel ini bukan punya orang lain, hotel ini punya pihak yang sakit yaitu bapaknya mereka. Nah yaudah. Karena hotel ini punya dia, dibayar dulu hutangnya harusnya. Karena kan gitu. Hakim Mediator juga sudah mengarahkan. Tapi pihak penggugat meminta tetap dibayar dengan bunga-bunganya gitu loh. Karena menurut dia kalau ini ditaruh di deposito sudah berapa. Jadi dia tetap minta dibayar dengan bunga-bunganya selama dari 2001 sampai sekarang. yang nilainya itu tetap 4 miliar. Ya kalau saya tidak bisa membaca pikir aku menanti orangnya. Karena kan Allah yang maha membawa kebalikan hati. Tunggu cukup kaget ya. Karena sesuai dengan kepercayaan yang saya anut, hutang rumah sakit atau pengobatan beliau itu dibungakan. Sementara al-mahum ayah itu punya warisan. Apalagi sampai dibungakan terus-terusan. Itu saja menurut saya astal-salam. Jadi saya butuh juga waktu untuk menenangkan diri. Karena tidak ada di ajaran hakima saya ya. Ataupun kepercayaan saya bahwa hutang ayah itu dibungakan sampai 21 tahun. Itu tidak ada. Jadi saya juga harus lebih banyak belajar juga gitu. Untuk bagaimana ini gitu kan. Sementara saya sudah menawarkan. Ya sudah lah saya bilang. Namanya juga ayah. Walaupun ayah punya warisan. Walaupun di surat warisan itu sudah tertulis. Bahwa. Bila mana ada hutang dan pihutang saya. Yaitu Pak Ciknya Brozinski. Dibayar dengan cara menjualkan hotel. Itu pun bagi kakak saya tidaklah cukup. Jadi saya butuh waktu lah. Dan saya pikir udahlah. Ya Allah. Ini kan bulan suci ramadhan. Insya Allah nanti di hari kemenangan. Ada perdamaian. Oke saya bayar. Saya akan bayar lah. Saya bilang dulu. Tapi sesanggup saya. Tidak mau juga. Harus dibungakan, dibungakan, dibungakan. Sesanggupnya tapi pokok. Pokoknya lain. Saya kaget ya. Gitu loh. Jadi saya. Mungkin saya butuh banyak lagi mendekatkan diri kepadanya untuk bisa. Kok begini gitu loh. Bisa memahami kok arah pikiran kakak saya seperti itu. Tadi yang disampaikan bahwa. Beliau merasa tidak terima dilaporkan. Saya sudah sampaikan dengan sangat clear. Laporan polisi itu adalah laporan sengketa antara satu warga negara dengan warga negara yang lain. Pada saat kita membuat laporan, polisi bisa sebagai penengah. Ya. Polisi mengedepankan yang namanya restoratif justice. Ini bukan korupsi. Ini bukan drugs. Ini bukan kejahatan pidana murni. Ini kesengketa di masyarakat yang akan didamaikan. Terbukti. Memang kami didamaikan. Itu bukan mau memenjarakan orang gitu loh. Jadi artinya apa? Alasan sakit hati itu tidak relevan.